Intro Adam Smith Adam Smith mencetuskan sejumlah teori salah satunya yaitu teori tangan Tuhan atau The Visible Hand yakni adanya keyakinan dan keseimbangan pasar secara natural dalam proses permintaan dan penawaran Terima kasih Kemiskinan adalah ketidakmampuan Kemiskinan dalam ekonomi bukan soal masalah uang dan materi tetapi masalah individu, lingkungan, politik, sosial maupun ekonomi itu sendiri Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan bahagia dimana sebagian besar anggotanya miskin dan sengsara Harga dari segala sesuatu adalah jari payah dan kesulitan untuk memperolehnya Perkenalkan nama saya yang masuk lasmin di 1801-1018 Disini saya akan membahas salah satu kata-kata bijak dari kalma dimana kata-kata bijak tersebut adalah Saya bukan apa-apa tapi saya akan menjadi segalanya Nah maksud dari kata-kata Saya bukan apa-apa tapi saya harus menjadi segalanya Ini adalah mencerminkan sebuah tekad Dimana mungkin saat ini kita masih belum dianggap oleh orang Atau belum dianggap sama sekali oleh masyarakat Tapi ada baiknya kita bertekad untuk menjadi segalanya Maksudnya adalah kita hanya diri kitalah yang bisa membantu diri kita sendiri Hanya diri kitalah yang bisa memperbaiki hidup kita sendiri Nah ada baiknya kita bertekad untuk menjadi segalanya Atau menjadi apapun yang kita inginkan Misalkan kita mempunyai cita-cita Nah cita-cita kita itu hanya diri kitalah yang bisa mewujudkannya Bukan orang lain Jadi meskipun sekarang kita bukan siapa-siapa Suatu saat kalau kita memang berniat Dan kalau kita memang benar-benar menginginkan itu Benar-benar ingin mengubah hidup Jadilah segalanya Jadilah apa yang benar-benar kita inginkan Baik sekian penjelasan dari saya Terima kasih Kebutuhan adalah buta sampai menjadi sadar Dan kebebasan adalah kesadaran dan kebebasan Terlalu banyak alat berguna diciptakan Sehingga semakin banyak orang yang tidak berguna Disitulah tercipta penyuskina Dari teori Adam Smith Kita tahu bahwa bukan dengan emas atau perak Tapi dengan tenaga kerja Semua kekayaan dunia pada awalnya dibeli Ilmu pengetahuan adalah penawar yang baik Untuk racun antusiasme dan terhayul Ilmu bukan sekedar pengetahuan Tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan Berdasarkan teori-teori yang disepakati Teori Adam Smith Tragedi sesungguhnya dari orang-orang miskin adalah Kemiskinan mereka akan aspirasi Tanpa kita sadari Kegiatan manusia utama adalah bertransaksi Semua uang adalah masalah yakin Kekuatanmu untuk membebaskan diri adalah Jangan setiap saat mengeluh tentang hal itu Perkenalkan nama saya Kedekan Magurina Disini saya akan menyampaikan kata-kata yang dibuat oleh Adam Smith Yaitu hal yang pertama harus Anda ketahui Adalah diri Anda sendiri Agama hanya matahari ilusi yang berputar di sekitar manusia Selama dia tidak berputar di sekitar dirinya Pria dan wanita memiliki kesetaraan yang sama Sesungguhnya nasib dan takdir itu merupakan suatu hal yang berbeda Seperti kaya dan miskin Mungkin kita dilahirkan di keluarga yang kurang mampu Namun masa depan kita ditentukan oleh kita sendiri Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kedek Dian Wahyuni NIMS10 Disini saya akan membawakan tentang teori Kalmax Yaitu teori konflik Masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan Adanya pihak yang lebih dominan muncul pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai Kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan Sehingga menimbulkan konflik Terima kasih Kembali kebahagiaan tanpa meletakkan jari di nadinya Di mana kalau kalian memiliki kebahagiaan yang abadi Kebahagiaan yang terjadi di hidup kalian Nah itu kan denyut kehidupan kalian Jadi kalau kalian memiliki kebahagiaan Kalian itu tidak akan menaruh kebahagiaan kalian hanya untuk diri kalian sendiri Melainkan untuk banyak orang Kalau sedangkan kalian memiliki kesedihan Kalian akan menaruh kesedihan kalian untuk hidup kalian sendiri Jadi itu dia kebahagiaan Tidak akan meletakkan jari di nadinya Itu dia tutup Kebahagiaan sedang itu disebarin Dan tidak ditaruh untuk diri sendiri saja Setiap manusia hidup dengan cara bertukar Jadi dengan bertukar kita akan merasa lebih hidup Menurut Adam Smith Hidup adalah pilihan Dan kita hidup untuk bekerja Maka pilihlah pekerjaan sesuai dengan kemampuan Bukan kesadaran sosial yang menentukan eksistensi orang Tapi sebaliknya kehidupan sosial lah yang menentukan kesadaran mereka Hak alami setiap individu atas kebebasan tidak boleh dirampas Kata bijak dari Adam Smith yaitu Dimana ada harta besar terdapat ketidaksetaraan yang besar pula Terima kasih Kelas sosial karma Yang luar terbelakangi teori ini adalah hukum perkembangan sejarah, kapitalisme, dan sosialisme Menurut Karl Marx Masyarakat adalah kelas sosial Kelas sosial adalah Golongan dalam masyarakat yang ditetukkan oleh posisi tertentu dalam proses produksi Kelas sosial dibagi menjadi tiga Pertama kaum buruk Yang kedua kaum pemilik muda Yang terakhir para tuan tanah Terima kasih telah menonton!